selamat siang koncadulan kali ini kita berada di tengah kepon ya di pinggir jalan raya tuh nah kita akan kembali lagi pada seri konten sinau eh konten sinau dan ini terdengar suara air ya ada dimana ya kalian udah bisa baca judulnya sih Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jalan jumpa lagi dengan saya Windu Dulan Dulan baik koncadulan kita langsung aja putar balik dan kita akan melihat sesuatu jreng nah ini namanya adalah bendungan sumber ya kenapa kalau kita disini ya kita akan selain sinau ya di bendungan sumber ini Oke kita akan menyeberang dulu ini di sini nih dahulu ada pening banget coy airnya coy di sini dulu itu ada Joni dan batu candi atau mungkin ada ada juga lapik ya yuk kita lihat dulu di atas ini Wow oke tuh ada tulisannya kan pedi sumber apa itu kali tepos ONC apa itu yang jelas disini daerah berbah ya kalau dulu di atas ini tuh kayaknya ada satu buah batu candi ya tapi yang dulu banyak itu adalah dibawah situ kawan dulu dibawah situ banyak banget eh ada yoni atau lapik juga ya Hai sek nengkono ke Hai enggak tahu itu ya atau enggak tapi yang jelas disitu masih ada batunya Oke kita akan turun seik dulu tuh daerah ini kita ada lagi tapi mungkin udah dibawah ya dan itu masih mungkin masih ada ya itu kita lihat ya nanti di bawah situ di bawah situ ini jadi namanya itu adalah bendungan sumber ya di kali tepos daerah berbah Oke Nah kita akan agak mendekat sini dan mungkin sebenarnya masih banyak sih di sungai-sungai gini Oh wih ikannya banyak banget aku datang mereka langsung pada pergi eh enggak kelihatan jelas ya nah oke kawan-kawan jadi dulu di sini ini banyak banget yoni-yoni nggak gitu yoni atau lapik gitu ya di sini aku juga pernah ada fotonya tak pas ini airnya deres gini toh tak bikin slow speed gitu loh wih wangun ngai tapi infonya kalau nggak salah tahun kemarin ya tahun ini atau tahun kemarin itu udah dianggut semua udah diambil soalnya biasalah ini apa namanya yoni itu kan ya tinggalan nenek moyang kita atau kok dia berada di dasar air terus habis itu ini pas brojokan gini toh nah itu ya mungkin rodo bie bie terus ada yang ini mungkin lo ya aku enggak tahu cerita yang sebenarnya cuma ada kemungkinan kayak gitu ya alurnya kalau biasa kita ketemu kayak gini tuh ada yang ini mesaknya koyor ada diurus nah akhirnya diangkut nanti kita akan bikin Senin Sinawa juga mengenai yoni-yoni yang diangkut dari sini karena dulu aku belum pernah belok sampai cerak dulu aku sempet turun ke sini dulu lewat situ-situ-situ tapi sekarang enggak mau turun dari sini nah disana itu kayaknya juga ada batu candi itu kayaknya loh dan kotak-kotak itu bentuknya banyak itu tuh kayak gitu banyak itu kotak-kotak itu tapi yang di depan kita juga ada satu nih nih loh yang ini kelihatan takiknya kayak gini bendungan sumber oke nih kita akan tampilkan visualnya dari sini di bendungan sumber ini Hai ini kayak gini wih terus aku nggak tahu itu yang gede-gede itu saya bentuknya tuh kayak dibentuk atau bentuknya dibentuk ya kayak dibentuk lah gitu apakah itu juga batu-batu candi atau gimana atau mungkin yoni atau lapek atau apa kita enggak tahu nanti enggak sih itu sorry-sori enggak nanti enggak ditagendi kok nanti itu ya mungkin kalau jadulan semua tahu ini bisa komen-komen lah apakah betul itu juga tapi dulu di sini aku nggak tahu nanti bakalan bisa menyelipkan enggak fotonya yang pas masih ada di sini Hai lenggulai nek sempat ya nanti tak selipkan tapi yang jelas saat ini masih ada satu batu candi itu Hai jadi ini bendungan sumber dahulu di sini pernah ada batu candinya dan untuk saat ini tinggal satu yang mana tuh nah itu yang itu doang dan mungkin saat ini batu candi ya karena nempel di ini Hai talut tersana itu juga ada tadi tuh Hai dulu banyak ada berapa ya aku lupa sekarang udah langsung sedimentasinya gede ya ini atau itu masih bagiannya atau enggak atau pecana atau gimana atau mungkin masih ada yang terpendam enggak tahu tapi kalau kita ngomongin kali tepus dikali tepus itu emang yang banyak ya untuk sekitarnya itu kali tepus kali kuning atau mungkin kali tepus dan kali kuning satu aliran nah atas satu das nggak tahu ya tapi yang jelas di sini kenapa kok ada di sini mungkin bisa jadi ada dari sungai terus terbawa dari sini terkumpul di sini soalnya lokasinya di sini semua dulu numpuk segini sebentar nih loh yang tak bikin pakai tangan segini kira-kiranya dulu terkumpul di sini Hai atau gimana atau mungkin dulu gimana terus dijadikan satu kan nggak tahu tapi kalau di dalam air eh belum pernah denger ya ada cerita Yoni Underwater yang digunakan gitu tapi di Kalindenggung daerah utara ring road sana ring road utara-utaranya lagi itu ada juga Yoni di Kalindenggung dulu aku pernah bikin konten aku nyusur di sungai tapi enggak nemu tapi waktu aku penelitianku aku bisa menemukan itu dan itu cuma terlihat katakanlah ini permukaan air sungai cuma terlihat segini doang tapi fotonya tahun 70-an atau 80-an tuh terlihat di atas sungai loh jadi ini sungai katakanlah dari sini sampai sini tengahnya ini ada semacam gundukan tanah diuninya di situ tapi itu belum tentu juga diuninya di tengah sungai situ karena sekitarnya juga banyak ini temuan-temuan lah kayak gitu kotor tulen Oke itu juga itu candi ya ternyata baru ngaku yang disana itu dulu disitu juga ada atau gimana Oke mungkin kayak gini nanti kita Insyaallah akan ke lokasi Yoni yang disini yang di angkut di taruh di tempat yang lebih layak dan semoga konten ini bermanfaat ya karena ini akan menyambung konten ini makanya aku bikin kayak gini semoga konten ini bermanfaat untuk kita semua amin ya rabbal alamin dan mohon maaf kalau ada salah kata salah perbuatan dan kesalahan-kesalahan lain seperti biasa konten ku dicontoh saya apik dan jangan dicontoh saya elek saya itu duluan-duluan tetap semua duluan-duluan dan jangan bawa sapa sebarangan senang-sinaunya kayak gitu ya jadi itu mungkin bisa terbawa arus dan tertumpuk di satu lokasi Oh berarti aku harus nampilkan fotonya ya biar kalian bisa Oh kayak gini ternyata fenomena-fenomena di sekitar kita kayak gitu tadi udah closing ya oke langsung salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh